bismillahirrohmanirrohim ini jam 22.24 kak ya setengah 11 malam cepet banget nih saya penasaran kak kalau malam hari gula darah saya itu berapa sih seharian ya tadi pagi saya gak ngecek sih kadang bosen juga ngecek gula darah itu nah tadi kalau kemarin sih 150 ini kelihatannya kemarin 159 gula darah puasa saya saya selalu ngecek di pagi hari jadi saya itu stop makan jam 8 malam jam setengah 7 jam 7 atau jam 8 saya cek gula darah nah baru saya makan 159 terakhir tadi pagi saya gak ngecek nah saya saya itu punya tujuan kak punya goal baru kalau bisa ini tadi itu saya pengen mencapai di angka 120 gitu ya jadi gula darah saya di pagi hari setelah semalam gak semalam gak makan 12 jam 10 sampai 12 jam gak makan cukup minum air putih aja saya bisa 120 gitu ya bertahap ya kak ya dulu saya itu ketahuan diabetes gula darah saya 340 kemudian untuk menurunkannya 340 turun ke bawah itu lama kak ada 2 bulanan saya itu diet intermittent fasting waktu itu diet keras ya makan juga diukur ditakar jadi 2 bulan 2 bulan baru bisa turun di bawah 200 2 bulan seperti itu nah HbA1c nya 8,4 bisa 6,6 setelah 2 bulan itu nah itu selama 2 bulan tuh ya mainnya 340 turun 280 naik lagi 300 turun lagi 250 naik lagi 270 bahkan pernah melandang 400 tapi sebentar doang langsung besoknya bisa turun ke 200 lagi pernah seperti itu ya seninya 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 menjaga kesehatan nah saya pengen tahu saya kalau tidur mau tidur tuh gula darah saya berapa sih dan besok pagi saya bandingkan apakah gula darah saya bisa kembali ke 150 atau tidak saya pengen tahu kadang bos kadang bosan juga sih ngecek kayak gini kalau masalah sakitnya sudah terbiasa saya sudah terbiasa tersakiti romantis banget eh romantis tragedi banget ya bahasanya nah saya pengen tahu seharian ini saya habis pasang rangka plafon di kamar mandi jadi saya minum teh manis pakai gula itu ada 3 gelas pagi pun saya minum kopi susu dan pakai gula juga gula tepuh gula pasir berapa 222 jadi makan saya tadi pagi itu saya sarapan dengan susu pakai kopi pakai gula ya kemudian pakai crackers biskuit crackers saya sudah terbiasa itu kemudian nasi goreng kemudian siangnya normal ya makan nasi pakai pakai nasi pakai lauk-lauk sore nya juga sama tapi hari ini saya aktivitas masang plafon terangkap plafon kak 222 saya pengen tahu besok pagi jam 7 atau jam 8 ya ini dihapal aja kak ini kak dihapalin aja ini tanggal jam 22 29 tanggalnya 10 Februari ya jadi besok pagi saya berapa saya pengen tahu bisa turun enggak harusnya sih kalau bisa turun berarti normal dan saya pengen tahu ini 7 hari saya rata-rata 169 14 hari rata-rata 168 28 hari rata-rata 159 saya pengen ada di rata-rata 120 ini untuk diet hari ya ini cegula darah harian ya kak ya saya biasanya saya biasanya melakukannya setelah intermittent fasting jam 8 malam sampai jam 7 pagi atau 8 pagi saya enggak makan saya cukup minum air putih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai kak apa kabarnya jumpa kembali di youtube hobinya Ayazam diet karbo versus diet intermittent fasting mana sih kak yang lebih baik untuk pengidap diabetes seperti saya di depan saya kak ada menu makan siang hari ini menu yang akan saya makan ya ada nasi 1 sendok nasi ya telur 3 ayam 3 sisanya lalapan sama sambel sambelnya sambel enggak pakai gula ya cuma bawang merah sama lombok diulep disiram sedikit minyak makan yang panas sedikit aja nah ini ayam ini ya ayam ini ya bukan ikan ya ayam ini dimasak dengan cara di oven jadi diungkep lalu di oven jadi enggak ada minyaknya yang saya takutkan selain diabetes itu kolesterol dan asam urat kak selamat menikmati selamat menikmati sekarang itu jam 7.28 kak ya setengah 8 tanggal 11 Februari kelihatannya kak ya 11 Februari jadi tadi malam itu gula darah saya ini kak 222 saya pengen tahu pagi ini setelah saya tidak makan semalaman ya hampir 10 sampai 12 jam ya berapa sih gula darah saya apakah bisa kembali ke di bawah 200 atau sulit kembali di bawah 200 tetap tetap steady 200-an gitu soalnya dulu saya pernah steady 200-an gak mau turun kadang jenuh juga kayak gini kak sakitnya bisa ditahan cuma jenuhnya aja siap lagi seperti ini tapi ya buat kesehatan lah buat untuk menentukan ke depan bagaimana kita lihat berapa gula darah saya di pagi hari setelah melakukan intermittent fasting selama 10-12 jam ah 160 kak alhamdulillah di bawah 200 bisa turun ya kak ya bisa turun kemarin itu saya minum teh teh manis pakai gula pasir gula tebu itu 3 gelas kopi pagi kopi susu pagi sama itu deh itu yang saya makan kemarin yang saya minum kemarin jadi 160 karena kemarin saya nukang pasang pelapon jadi 160 oke lah menurut saya nah goal saya berikutnya adalah 120 kak di sekitaran itu kak setelah intermittent fasting ya 120 sudah 2 tahun kak saya mengidap diabetes bagaimana bisa saya terkena diabetes kakak bisa menonton video saya sebelumnya hari ini saya mau ngobrol tentang diet karbo versus diet intermittent fasting mana sih kak yang lebih baik untuk pengidap diabetes disclaimer dulu kak hati-hati kalau diet kakak butuh bimbingan dari alih kesehatan dan alih gisi jangan sembarangan diet selama saya hidup kak saya sudah kehilangan beberapa temen yang melakukan diet sembarangan kakak disini mengertikan arti kata kehilangan jadi jangan sembarangan melakukan diet diet itu jangan pakai ego kakak harus mengenal fisik kakak kalau memang sudah nggak kuat ya berhenti menyerah itu nggak apa-apa daripada lewat tubuh itu butuh adaptasi kak jadi diet itu harus bertahap dan setiap manusia memiliki metabolisme yang berbeda seperti saya kak yang sering menggagalkan diet saya adalah asam lambung ketika tinggi-tingginya itu bisa mengkaokan saya kak jadi ketika saya merasakan asam lambung saya sudah luar biasa saya memutuskan untuk berhenti dahulu diet makanya kak ketika saya diet saya terapkan perlahan-lahan karena saya sadar tubuh saya butuh adaptasi untuk pola diet tersebut selama ini saya menjaga gula darah saya supaya selalu berada di bawah 200 mg per desiliter saya cek gula darah saya setiap jam 8 pagi kak jam 6 sampai jam 8 pagi saya mulai diet intermittent fasting itu jam 8 malam jadi saya punya 10 sampai 12 jam dalam keadaan tidak makan cukup minum air putih saja kenapa saya selalu mengatakan di bawah 200 mg per desiliter tidak langsung saja 120 mg per desiliter karena ternyata kak tubuh saya mengalami seperti ini manusia kelebihan gula darah disebut dengan hiperglykemia dan manusia kekurangan gula darah disebut dengan hipoglykemia nah hipoglykemia ini biasanya di angka 70 ke bawah kak tetapi ketika tubuh saya berada di angka 140 mg per desiliter saya mengalami seperti efek hipoglykemia lemas yang sangat luar biasa sampai tidak bisa berdiri kak lutut itu gemeteran biasanya saya kalau jalan-jalan di mal atau naik motor saya sanggup permen jadi kalau hal itu terasa saya ngisep permen atau kalau di rumah pernah terjadi di rumah saya bangun tidur siang ya siang saya tidur habis olahraga siang bangun saya mengalami hal tersebut sampai saya itu bersandar di dinding megang-megang meja supaya bisa ke dapur disitu saya ambil sejumput kulit saya umut biar bisa menaikkan kembali gula darah saya itu gak enak sekali penyebabnya apa kak bisa terjadi seperti itu nanti kita bahas di video berikutnya diet karbo versus diet intermittent fasting kedua-duanya itu bagus kak untuk pengidap diabetes seperti saya disini kita bicara tentang diabetes ya kak ya tidak bicara tentang penyakit lainnya berdasarkan pengalaman saya kak kedua diet itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda diet karbo itu berfungsi untuk repair untuk memperbaiki jadi ketika kakak mempunyai gula darah yang gak bisa turun kakak bisa menerapkan diet ini disini kakak benar-benar harus mengurangi semua makanan yang mengandung karbohidrat kakak tetap kakak tetap olahraga yang teratur tidak lupa juga tetap konsultasi ahli kesehatan dan ahli gizi insyaallah kalau kakak telaten gula darah kakak cepat turun diet intermittent fasting berfungsi untuk maintenance untuk merawat kak nah kakak yang gula darahnya sudah turun syukur-syukur normal kakak bisa merawat tubuh kakak dengan diet intermittent fasting supaya gula darah kakak tidak naik lagi polanya mudah saja kak kakak berhenti makan jam 8 malam cukup minum air putih aja tidur jam 10 bangun jam 5 pagi dan sarapan paginya jam 8 pagi nah disini kakak juga cukup mengatur pola makan tidak terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi karbohidrat tetap olahraga yang teratur menjaga berat badan dengan diet intermittent fasting kakak bisa bersosialisasi dengan baik banyak orang yang gagal dengan dietnya kak itu karena emang manusia itu setelah makan butuh namanya rasa puas rasa kenyang itu yang sering membuat kita gagal diet kak rasa puas rasa kenyang itu melepas namanya hormon kebahagiaan nah diet yang berlebihan itu akan memicu namanya rasa dendam ya saya juga merasakan hal tersebut kak ini buktinya perut saya mulai membesar ketika gula darah saya sudah mulai membaik saat ini saya berhasil membuat gula darah harian saya berada di 150 mg per desiliter kak dan saya sudah bisa beradaptasi di 140 mg per desiliter jadi saya tidak merasakan lemas yang sangat parah itu lagi ketika gula darah saya di angka 140an nah target saya berikutnya adalah gula darah saya bisa berada di angka 120 mg per desiliter di pagi hari saya harus menjaga berat badan saya saya harus menjaga kebugaran saya saya harus menjaga pola makan saya jika saya ingin survive dari penyakit ini oke kak terima kasih telah menonton video saya jangan lupa like subscribe dan komen ya kak ya dan sebarkan video ini seluruh jaket raya supaya saya terkenal dan apapun yang terjadi pada kakak hari ini senang sidi sehat ataupun sakit tetap satu hal jangan lupa untuk berbahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati